juga ada yang baru ada yang baru mau berangkat juga ada yang berangkat yang kemarin akhir bulan lalu juga seperti itu ya jadi aman juga dan ada apa namanya senior-senior yang sudah berhasil di sana juga ada gitu teman-teman program ini sangat spesialnya itu tadi katiala juga biaya-biayanya gitu mungkin di Indonesia banyak sih ada program lain gitu tapi ya bedanya di biaya juga ya gitu mungkin lebih detailnya nanti dari tim kami dijelaskan lagi begitu untuk teman-teman gitu ya tapi kami sangat terbuka sih teman-teman jadi mungkin di satu ini ya informasi seperti bekerja di Jepang gitu tentang program gitu sangat banyak sih ada di internet ya sosmed Facebook Instagram Tik Tok seperti begitu ya tapi sayangnya tidak semua info benar gitu jadi ada yang sebenarnya ada yang salah info salah juga gitu ya jadi saya orang Jepang juga dan kami sudah ada banyak pengalaman juga jadi kami bisa sampaikan info apa yang benar seperti begitu ya jadi nanti teman-teman kalau masih bingung masih ada pertanyaan seperti begitu saya akan ditanyakan apa saja gitu ya kami semua bisa jawab begitu oke sekali lagi saya terima kasih saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada universitas dan teman-teman ya Baik, terima kasih banyak Pak Kukumura sudah memberikan sambutan untuk acara pada hari ini. Baik, untuk rundown berikutnya, ini ada sambutan dari pimpinan Universitas Nagatul Ulama Surabaya. Tapi sepertinya sedang masih belum hadir ya, Bu Saadah. Bagaimana, Bu Saadah? Iya, Ibu masih acara yang lain mungkin habisnya menyusul gitu. Dan karena ya belum bisa join, nanti menyusul begitu ya mungkin, Bu, ya. Oh iya, menyusul. Baik, apakah dilewat dulu berarti ya, Bu, ya? Atau bagaimana, Bu? Boleh ya. Boleh, Ibu dilewat dulu aja nanti. Bapaknya kalau sudah hadir, kalau saya informasikan kembali. Iya, baik, baik, Bu Saadah kalau begitu. Baik, baik kalau begitu untuk selanjutnya, karena dilewat terlebih dahulu nanti akan menyusul, yaitu rundownnya presentasi program bekerja di Jepang dari Jellyfish Education Indonesia. Ya, mungkin dari Dini Sang ya. Dini Sang, saya persilahkan. Hai. Megaisimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih pagi nih, masih semangat kan ya, untuk mendengarkan ya. Nah, perkenalkan, nama saya Dini Miranti. Saya adalah Business Development Manager di Jellyfish Indonesia. Dan dalam pagi ini, Dini akan menjelaskan tentang program bekerja di Jepang sebagai high level caregiver Indonesia atau Proransia yang memiliki ketapilan yang khusus, yang profesional, seperti itu ya. Nah, ini adalah foto-foto sewaktu kemarin nih, di bulan Maret ini ya, di minggu lalu, kami mengantarkan perawat lansia profesional untuk bekerja di Tokyo, Jepang. Ini adalah di Airport Soekarno-Hatta. Kolom mereka sekarang sudah mulai bekerja ya, kalian juga bisa kepoin melalui Instagram status mereka. Nah, ini juga bekerja di rumah sakit di lansia, di Jepang. Dan ini ada juga di daerah sekitar Tokyo, Kanagawa. Dan ini juga sama, banyak sekali yang sudah berangkat ke Jepang. Jadi, nggak hanya 10, 20 orang, lebih dari 20, 30 orang yang berangkat ke Jepang melalui Jellyfish Education Indonesia. Nah, rekan-rekan semua, adik-adik semua, untuk bekerja di Jepang melalui Jellyfish Indonesia, nanti ada tiga pihak yang akan men-support adik-adik semua, yaitu Jellyfish Education Indonesia yang akan menjembatani kalian menemukan perusahaan yang tepat. Kemudian, nanti ada pantilansia atau rumah sakit yang akan merekrut kalian. Lalu ada lagi satu lagi, yaitu perusahaan konsultan hukum, yaitu yang akan dipandu oleh bahasa dan timnya akan men-support keamanan kalian bekerja di sana. Nah, artinya kalau kalian mau curhat tentang lingkungan kerja ataupun tentang lingkungan sekitar kalian, kalian bisa curhat ke mereka, karena mereka orang Indonesia yang memiliki kemampuan bahasa Jepang sangat bagus. Nah, kalau di sana boleh tidak pakai tudungan. Boleh. Bahkan kalau kalian sudah di sana, kalian bisa yang namanya tetap belajar bahasa Jepang setelah selesai bekerja. Nanti juga akan dipandu oleh perusahaan konsultan hukum Atlas Network Company. Apa sih manfaatnya dengan bekerja di Jepang? Adik-adik semua, mulai dari sekarang, coba usahakan, kasih tahu juga ke orang tua, karena nanti juga akan mempengaruhi izin dari mereka. Kerja di Jepang enak loh, karena kalian bisa mempelajari ilmu internasional, karena ilmu caregiver di Jepang itu paling bagus di dunia. Kemudian kalian di sana pas hari libur, kalian bisa jalan-jalan ke daerah-daerah wisata di Jepang, karena sangat bagus-bagus. Nah, kebetulan bulan ini kan Maret, April ya, jadi pas banget musim semi, bunga sakura sedang bermengkar-mengkaran. Jadi, banyak deh perawat lansia asal jelitis Indonesia yang liburan untuk melihat hanami atau bunga sakura. Nah, kalau yang ini, tadi ada timnya dari yang Tiara nih yang sudah memberikan testimonial, yang sudah berangkat tahun 2020. kemudian ini di perusahaan rumah sakit. Nah, kemudian untuk Jelifis Education Indonesia sendiri adalah perusahaan yang akan membantu rekan-rekan semua untuk menemukan perusahaan yang tepat. Kami pertama kali berdiri di kota Gotanda, Tokyo. Lalu ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kami memiliki kantor pusat di Gading Serpong, Tanggerang. Nah, kalian akan belajar di ruangan kelas seperti ini, kurang lebih ya. Jadi, satu grupnya ada 5 sampai 6, bahkan ada juga yang satu tim itu yang direkrut, ada yang lebih dari 10 juga ada. Nah, rekan-rekan semua, untuk di Jelifis Indonesia ini, nanti kalian akan dipandu oleh tim akademik terbaik. Kenapa? Karena guru atau sensei di Jelifis Indonesia ini ada yang sudah berpengalaman menjadi perawat lansia profesional di Jepang. Lebih dari 5 tahun bekerja di sana. Ada Diri Sensei, Lili Sensei, Suma Sensei, bahkan sudah ada yang punya sertifikat lisensi nasional di Jepang. Nah, selain itu, guru-guru yang lainnya memiliki pengalaman ada yang sekolah bahasa, ada yang bekerja di Jepang. Jadi, kalian tuh nggak hanya belajar bahasa Jepang aja. Kalian juga belajar budaya juga ya. Dan untuk di Jelifis Indonesia, kalian akan dipandu untuk mempelajari bahasa Jepang, juga mempelajari yang namanya keperawatan lansia Jepang. Seperti itu. Karena kalian nanti akan berangkat dengan menggunakan Visa Tokute Jino atau Specified Skill Worker. Di mana Visa ini disupport penuh oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Jadi, untuk membuat Visa ini, kalian nanti dibutuhkan beberapa dokumen. Aku akan jelasin di slide berikutnya. Nah, Jelifis Education Indonesia ini, di Indonesia, kantor pusatnya di Garing Sipong Tangerang. Pemiliknya yang tadi, Pak Pukumura Sirol ini. Kantor cabangnya ada di Jakarta Selatan, itu di samping Mall Kota Kasab Langka, Office 88. Ada di BSD, ada di Jakarta Barat, ada di Pernata Hijau juga. Nah, Pak Pukumura ini, orang Jepang asli, meskipun dia bisa bahasa Indonesianya, lancar banget. Karena memang udah lama tinggal di sini. Dan juga, beliau juga seorang Muslim. Jadi, beliau tahu program yang amanah, yang bisa dipercaya. Jadi, sangat aman sekali untuk adik-adik semua. Dan untuk ibu dan bapak, terima kasih banyak atas diacarakannya kegiatan ini. Nah, latar belakang, untuk perekrutan prautlansia ini, karena Jepang membutuhkan banyak sekali pekerja asing. Untuk tingkat kelahiran di Jepang, dari tahun ke tahun itu semakin menurun. Sedangkan teknologi kesehatan di Jepang itu semakin bagus. Jadi, jangka hidup nenek dan kakek, oma-opa di sana ini semakin panjang. Dan untuk di Jelifis Indonesia ini, yang kami terima adalah adik-adik yang dari Fakultas Keperawatan atau Kebidanan saja, yang mengikuti program di Jelifis tidak ada selain dari kedua fakultas ini. Nah, selain mengikuti program di Jelifis, ada baiknya adik-adik semua mempelajari tentang kondisi lansia di sana. Nah, kebanyakan mereka badannya masih sehat, tapi menerita demensia. Nah, bagaimana cara menikapi lansia yang menerita demensia, kalian itu akan menjadi salah satu nilai lebih dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lainnya. Seperti itu. Nah, juga adik-adik semua, untuk bekerja di Jepang ini, kalian juga tidak perlu khawatir, karena lansia di sana itu sangat antusias sekali dengan perawat lansia asal Indonesia. Pakai kerudungan, dia malah mereka itu penasaran, oh ini apa, kerudungan ini untuk apa. Jadi, tidak perlu khawatir ya. Jadi, perlakuan perusahaan kepada perawat lansia asal Indonesia, baik dari segi karir, itu sama saja. Nah, manfaatnya apa sih untuk bekerja melalui Jelifis Indonesia? Jadi, yang pertama adalah kepastian bekerja di Jepang. Artinya, nanti adik-adik semua melalui alur rekrutan di Jelifis, kalian ini wawancara dulu dengan perusahaan pantilansia dan rumah sakit di Jepang, pasti menjadi karyawan baru ikut pelatihan bahasa. Kalau di tempat lain, kebanyakan adalah belajar dulu, pelatihan bahasa dulu baru wawancara. Jadi, agak kurang pasti memang ya, karena biasanya alur rekrutan itu paling susah diwawancara sih. Jadi, kalau di sini, adik-adik semua pasti dulu bekerja di Jepang, jadi karyawan dulu, baru ikut pelatihan di Jelifis Indonesia ini free, gratis, tidak dikenakan biaya, karena akan di cover oleh perusahaan. Karena kalian memakai visa Tokutegino, atau specify skill worker, gaji kalian ini tidak akan dibawa UMR, sama dengan lulusan class graduate di sana. Dan jenjang karir yang pasti, jadi kalau kalian mau bekerja, misalkan 5 tahun lebih nih, kalian mau jadi care manager di sana, kemungkinan itu pasti ada. Nah, visa Tokutegino ini maksimal 5 tahun, tapi kalau kalian mau bekerja di sana, sistemnya bagaimana? Berbeda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia, mungkin kalian bertemu dengan sistem yang seperti ini. kerja dulu kontak 1 tahun, 2 tahun baru jadi permanen. Tapi kalau di Jepang enggak gitu. Kalian mau wawancara, kemudian kalian jadi karyawan Jepang. Nah, kalian sudah sampai di sana, di Tokyo atau di Kagoshima, Kagoshima Jepang, kalian ini mau bekerja selama mungkin, yang kalian mau itu bisa. 10 tahun, selama perusahaan mau merekrut kalian itu, itu bisa banget. Ibarat kata, secara enggak langsung, kalian langsung jadi permanen lah. Tetapi karena visa ini hanya 5 tahun, kalian harus terpanjangkan untuk stay di sana. Jadi, di tahun keempat, kalian ikut yang namanya ujian license keperawatan Nansia Jepang, atau disebutnya Koka Shikeng, untuk merubah visa Tokutegino menjadi visa bekerja biasa. Nah, dengan visa bekerja ini, kalian bisa membawa keluarga juga ke Jepang. Seperti itu. Dan gaji kalian pasti akan lebih meningkat. Nah, sebagai fast graduate yang misalkan baru pertama kali bekerja di Jepang, berapa sih kisaran bisa menabung? Dengan gaya hidup standar, kalian bisa menabung sampai 10 juta rupiah per bulannya loh. Ini dengan kerja 5 hari dalam 1 minggu, 8 jam dalam 1 hari. Bahkan kalau kalian kena shift malam, kalian dapat uang tambahan. Lembur juga dapat uang tambahan seperti itu. Dan, bagusnya lagi dengan visa Tokutegino ini, ketika kalian sampai di Jepang, 6 bulan pertama kalian bekerja di sana, kalian sudah bisa dapat cuti. Dan cuti itu bisa dipakai untuk misalkan berlibur ke Indonesia. Ya, seperti itu ya. Nah, tentunya kalian harus tanya dulu ke supervisor kalian. Nah, aku juga mau kasih tip nih. Tips yaitu, para perusahaan pantai lansia dan rumah sakit di Jepang, mencari kandidat-kandidat yang mau bekerja lama di sana, bahkan yang mau mengikuti ujian lisens Keperawatan Lansia Nasional. Kenapa? Karena dengan ada niat seperti itu, itu ada indikasi bahwa orang tersebut mau mempelajari lebih dalam ilmu tentang Keperawatan Lansia Jepang. Jadi, itu nilai lebih lagi nih, yang harus kalian punya. Ya, adik-adik semua ya. Nah, manfaatnya juga, tambahannya di sini, di Jelitis Indonesia, ketika kalian sudah berhasil lolos wawancara dengan perusahaan Jepang, rumah sakit, atau pantai lansia, kalian ikut pelatihan kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Nah, untuk pelatihan ini gratis, karena sudah di-cover oleh perusahaan rumah sakit atau pantai lansia yang merekrut kalian. Dan tidak ada pemotongan gaji ketika sudah di Jepang. Gaji kalian itu ditransfer dari perusahaan ke rekening kalian langsung. Ya, bagus banget. Dan juga, untuk biaya tes, untuk GFT Basic, A2, atau kemampuan bahasa Jepang, itu juga kalian tidak perlu bayar. Ya, sudah termasuk include. Lalu, keamanan yang sudah aku jelaskan tadi di awal, kalian akan dipandu oleh perusahaan konsultan hukum. Ini menjamin keamanan kalian. Jadi, sesuai dengan kontrak kerja kalian, misalkan kalian dapat lemburnya segini, berarti gaji kalian segini. Tidak perlu khawatir. Itu pasti akan aman. Dan juga, kami ingin bekerjasama dengan Universitas Nadatul Ulama agar informasi ini bisa nanti didapatkan juga oleh adik kelas kalian. Supaya banyak yang menyusul bekerja ke Jepang. Nah, kemudian sistem support perekrutan yang bagus, karena kalian nanti akan dipandu nih bagaimana wawancara yang baik dan benar. Karena, kalau di wawancara, untuk menjadi karyawan Jepang, misalnya ada, misalnya aja, ada 10 kandidat. Yang diperima ada 4 orang. Berarti kalian harus bersaingkan dengan orang lain, dengan kandidat lainnya. Nah, bagaimana cara mempersiapkan diri, bahasa tubuh yang bagus, kalian akan kami pandu. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu dokumentasi kerjasama dengan beberapa universitas speakers di Indonesia. Dan juga, untuk alur perekrutannya, kami ada 6 langkah. Ada 6 langkah. Jadi, setelah adik-adik di semester akhir, ataupun sudah lulus, misalkan, kalian kirim CV ke Dini. Setelah kirim CV, lalu kita wawancara pertama dengan Jellyfish Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, wawancaranya. Karena aku tahu, kalian belum pernah belajar bahasa Jepang ya, sebelumnya. Wawancara pakai bahasa Indonesia. Kemudian, kita mengikut, bagi yang lolos, kami akan memandu kalian untuk ikut simulasi pelatihan bahasa Jepang selama 1 bulan. Nah, di sini, langkah 1, langkah 2, kalian tidak akan kami kenakan biaya sama sekali. Jadi, di sini juga, tahap 1 dan 2, ada sistem gugur. Kalau kalian nggak sungguh-sungguh, berarti kalian nggak bisa ikut di langkah selanjutnya. Nah, jadi kalian harus benar-benar semangat nih. Nah, untuk wawancara pertama, dan wawancara ini akan kami lakukan setiap bulan. Kemudian, simulasinya, yang akan kami nilai adalah kerajinan kalian, tepat waktu, dan juga kesopanan kalian ketika berkomunikasi dengan sensei atau guru ya. Nah, rekan-rekan semua, bagi kalian yang sudah lolos tahap kedua, kalian bisa mengikuti wawancara dengan rumah sakit atau pantilansia di Jepang, beberapa kalipun boleh, sampai kalian lolos wawancara, sampai kalian diterima jadi karyawan. Seperti itu ya, di sini. Nah, kemudian biasanya, kami memberikan informasi bahwa ada sistem deposit, jadi untuk bukti komitmen saja. Jadi, rekan-rekan semua, kami sangat mengharapkan, kalian benar-benar kumpulkan semangat, 100% ingin bekerja di Jepang, sudah dapat izin dari orang tua, depositnya itu kurang lebih 500 ribu rupiah. Kenapa? Karena kalau kalian wawancara, kedua, diterima. Kalian ambil penawaran kerja tersebut. Berarti uang deposit itu akan kami kembalikan. Hanya untuk bukti komitmen saja. Nah, setelah itu, misalnya nih, kalian nggak lolos di tahap ketiga ini, kalian bisa ikut lagi di gelombang berikutnya, dan seterusnya, sampai kalian lolos seperti itu. Bagi kalian yang sudah diterima, wawancara dengan rumah sakit atau pantai Lansia Jepang, kalian bisa langsung ikut pelatihan di Jellyfish Indonesia, Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 4 sore ya, kurang lebih ya. Kenapa? Karena kalian akan kami bekali, komunikasi dalam bahasa Jepang, membaca, kemudian ilmu-ilmu keputusan Lansia lainnya. Lalu kita ikut ujian. Nah, ujian ini seperti ujian bahasa Jepang, ujian keputusan Lansia bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Untuk apa? Karena kalian harus punya sertifikat lulus ujiannya, supaya bisa bikin visa. Visa bekerja. Toku Tejino. Terus kalau misalkan nggak lolos, di tahap kelima, nggak perlu khawatir, karena ada sistem remedial ya, nanti akan diberikan kelas tambahan dari Jellyfish Indonesia. Kalian nggak perlu bayar apapun ke kami. Nah, baru kita berangkat ke Jepang. Setelah kalian lengkap dokumen-dokumennya, Dini akan pandu kalian untuk membuat yang namanya E-KT-K-L-N, COI dulu ya, surat izin tinggal di Jepang. Ini yang urus kantor imigrasi Jepang. Lalu bikin E-KT-K-L-N. Ini kita buat di Badan Pekerja Migran Indonesia, di pemerintahan Indonesia. Baru kita buat kisah. Nah, selanjutnya, Dini juga ingin memberi informasi untuk peseratan Toku Tejino ini apa saja. Yang pertama adalah mendapatkan surat kontak dari perusahaan Jepang. Kalian dapatkan ini di tahap ke-3, kalau sudah lolos ya, lancara. Baru mendapatkan sertifikat lulus ujian bahasa, sertifikat lulus ujian keperawatan Indonesia bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Kita dapatkan di tahap yang ke-5 ini. Baru, setelah itu, kita buat KT-K-L-N dan visanya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini maksimal berlaku 5 tahun untuk perpanjangannya per 1 tahun di Jepang. Seperti itu. Tulisannya, Specify Skill Worker. Nanti foto kalian ada di sini. Nah, ini adalah yang sudah berhasil membuat COI, kemudian KT-K-L-N dan sudah bekerja di Jepang. Ini di Rumah Sakit Kokubunji Tokyo. Nah, sekarang aku pengen mengulang kembali secara detil. Karena ketika kalian sudah lolos wawancara dengan perusahaan Jepang, kalian adalah karyawan statusnya. Tapi masih tetap harus mengikuti training, latihan di Jellyfish. Di sini, kami sangat mengharapkan komitmen adik-adik semua. karena kalian kan membawa nama negara Indonesia nih, kemudian almamater kalian. Jadi, kami mengharapkan kalian sampai berangkat ke Jepang. Karena itu adalah tugas kami, memberangkatkan kalian ke Jepang dengan aman. Nah, kalau seandainya ada apa-apa nih berhenti di tengah jalan pada saat pelatihan, semoga nggak ada ya, akan dikenakan penalti 15 juta rupiah. Tapi, tujuannya penalti ini supaya kalian termotivasi mengikuti pelatihan sampai selesai. Karena pada dasarnya, ketika kalian menyelesaikan pelatihan, kemudian kalian berangkat ke sana, kalian nggak perubahir apapun kok ke Jellyfish Indonesia. Karena memang program ini sangat bagus, sangat aman, dan tidak dikenakan biaya apapun untuk pelatihan. Nah, lalu setelah kalian lulus ujian yang sudah aku sebutin sebelumnya, kami akan membantu kalian untuk bagaimana, di mana apartemen kalian nanti tinggal, pasti di dekat tempat kerja kalian ya. Kemudian, bagaimana cara membeli tiket pesawat dan yang lain-lain. Nantipun, kalau kalian sudah di Jepang, kalian nggak akan ditinggalkan sendiri. Jadi, kalian akan dipandu, dijemput ya, di airport bandara Haneda atau Narita atau di airport Kagoshima oleh tim Third Place Network Company, perusahaan konsultan hukum atau perwakilan dari perusahaan yang merekrut kalian. Di sini, ya. Di sini, kalian akan dipandu bagaimana membuat rekening bank, kemudian bagaimana untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, seperti itu. Jadi, dengan kalian bekerja di Jepang, kalian akan menambah pengalaman, dan kalian ini sudah bekerja di level internasional, skill-nya, seperti itu. Kalau misalkan kalian sudah 5 tahun kerja di Jepang, pilihan karir kalian itu banyak. Misalkan kalian mau kerja lanjut di sana, kalian bisa menjadi care worker internasional. Dan juga, kalian gajinya bisa lebih dari 30 juta rupiah, 250 sampai 300 ribu yen. Kalau kalian mau balik ke Indonesia pun, saya yakin kalian itu nggak akan jadi staff lagi, mungkin minimal jadi supervisor lah, karena kalian sudah memiliki pengalaman internasional ya. Kalau kalian mau pindah ke negara lain, misalkan Singapura, Jerman, kalian juga bisa. Kenapa? Karena kalian sudah memiliki pengalaman, skill dari negara yang care worker atau ilmu kepotongan Nansianya sangat bagus di dunia, seperti itu. Lalu, siapa saja? Peseratannya apa saja untuk menikuti program ini? Yaitu, mahasiswa akhir dari D3, S1, atau Nes, Fakultas Keperawatan atau Kebidanan. Kalau nggak punya STR, bisa ikutan. Sudah dapat izin dari satu orang tua ya, kemudian kalau udah punya pacar, itu juga penting. Izin dari mereka. Mau belajar bahasa dan kepotongan Nansia Jepang. IPK minimal 3,0, belum menikah, dan usia di bawah 30 tahun. Cowok-cewek bisa daftar. Nah, ini nih yang tadi sudah memberikan testimonial, sudah bekerja hampir 2 tahun di Tokyo, dan ini yang baru berangkat kemarin di bulan Maret ya. Nah, tadi kan pelatihannya tidak dikenakan biaya nih, tapi adik-adik semua harus juga mempersiapkan diri sendiri dengan budget atau biaya untuk kalian keluarkan untuk biaya pribadi. Misalnya, untuk transportasi dari Surabaya ke Tanggerang, misalnya kalau kalian ini sudah diterima, kalau sudah lolos wawancara dengan rumah sakit atau pantilansia di Jepang. transportasi, kalau di sini asrama 4 sampai 6 bulan, kurang lebih selama latihan. Kemudian, makan sehari-hari. Lalu, kalian harus buat paspor biasa. Jadi, untuk tinggal di asramanya, boleh tinggal di asrama, boleh enggak. Atau kalau kalian lebih milih, tinggal di kutkosan, itu juga boleh. Jadi, uang ini kalian manage sendiri, kalian keluarkan sendiri. Misalkan, untuk bayar ke bapak kos atau ibu kos, kalian masak sendiri juga boleh. Seperti itu. Ini hanya estimasi saja. Nah, setelah kalian lolos, setelah kalian menyelesaikan pelatihan bahasa Jepang di Gading Serpong, kalian kan dapat nih, sertifikat kelulusan ujian bahasa Jepang dan Kepala Pengansia. Kita langsung masuk ke pembuatan COI, surat izin tinggal ya, di kantor imigresi Jepang. Kalian perlu yang namanya membuat medical check-up. Medical check-up ini kurang lebih harganya Rp900.000. lalu kita bikin dokumen kita, kita kirim ke Jepang. Itu di cover oleh Jalifis. Ketika COI atau surat izin tinggal kalian sudah terbit, kita langsung lanjut bikin KTKLN. Nah, ini kita ke Badan Pekerja Migran Indonesia ya, di BP2NI terdekat daerah kalian. Nah, biayanya untuk KTKLN ini kita buat surat kesehatan, bayar BPJS tenaga kerja pekerja migran Indonesia. Kalau dulu mungkin namanya BP2TKI ya, tapi kalau sekarang namanya BP2NI. Kemudian, setelah itu kita membuat visa Tokutegino kurang lebih Rp500.000.000. Seperti ini. Nah, tiket pesawat ke Jepang kurang lebih segini, dan uang saku satu bulan pertama kurang lebih segini. Nah, rekan-rekan semua biasanya perusahaan rumah sakit atau pantai lansia Jepang memberikan keringanan sebelum kalian berlangkat. Biasanya pinjaman untuk membeli tiket ya, seperti itu. Dengan cicilan 0% kalian kembalikannya cicil tidak ada bunga. Dari tahun 2019, kami sudah bekerjasama dengan banyak perusahaan dari Tokyo, Kagoshima, Kagoshima ini ada di bagian selatan Jepang ya. Bahkan ada lagi nanti kita akan nambah lagi dari banyak daerah-daerah di Pulau Kyushu di Jepang. Nah, dari 2019, contohnya adalah perusahaan Aisogo Fukushi. Ini merekrut lebih dari 10-15 orang totalnya. Karena dia merekrut dua kali 2019 dan 2020. Teifukai, Fellow Homes, Yokokai. Nah, ini rumah sakit Yokokai juga sama merekrut lebih dari 20 orang juga. Karena dia sudah tiga kali merekrut dari 2019 2021 juga. Seperti itu. Jadi, tiap tahun kami ada rekrutan dan targetnya tahun ini kami merekrut 100 orang karyawan perusahaan di rumah sakit atau partilansia di Jepang ya. Nah, rekan-rekan semua perusahaan yang bekerjasama dengan Jalifis Indonesia ini sangat aman dan bersih. Tidak ada criminal track record. Seperti itu. kemudian untuk tadi nih, katanya kalau kerja di Jepang bisa menabung ya 10 juta rupiah kurang lebih. Masuk akal nggak sih? Masuk akal banget. Misalnya, adik-adik baru kerja di bulan pertama, gajinya itu sekitar 20 jutaan ya misalnya. Terus, kita estimasi nih pengeluaran dormitori segini misalkan 1.350.000 karena kan kita dapat subsidi juga dari perusahaan. Makan sehari-hari, listrik, komunikasi. Komunikasi ini misalkan untuk bayar internet atau yang lain-lain, transportasi. Bahkan kalau kalian naik sepeda, kalian nggak perlu mengeluarkan biaya transportasi ini. Jadi bisa masuk ke dana saving kalian, tabungan kalian. Nah, healthcare ini misalkan untuk beli obat yang kecil-kecil ya. Misalkan obat buat masuk angin, seperti itu. Nah, jalan-jalan dalam estimasi pengeluaran 1 bulan juga aku udah masukin. Karena kalian pasti butuh itu untuk refreshing. Lalu ada pengurangan. Pengurangan ini yaitu diambil dari pemerintah Jepang. Jadi, kalian atau semua pekerja yang di Jepang itu, baik orang asing maupun orang Jepang, itu akan dapat pengurangan ini. Untuk apa? Untuk asuransi karyawan, asuransi kesehatan, asuransi pensiun, pajak, dan resident tax. Nah, jadi kalau kalian di Jepang, kalian nggak perlu khawatir tentang biaya kesehatan atau rumah sakit. Karena kalau kalian seandainya di sana, 70% itu akan di cover oleh pemerintah. karena kalian sudah punya asuransi kesehatan. Jadi, dengan gaji seperti ini, 20 jutaan, kurang lebih kalian dengan bekerja 8 jam sehari, 5 hari dalam 1 minggu, dan kalau kalian masuk si malam, itu kurang lebih 1 harinya 700 ribu rupiah tambahannya. Seperti itu. Jadi, masuk akal banget kan ya kalau kalian ini bisa bekerja di Jepang sampai menabung itu sampai 10 juta rupiah per bulan. Bahkan kalau kalian semakin lama bekerja di sana, tabungannya lebih banyak lagi. Karena kan gaji kalian pasti naik, ditambah ada bonus dan lain-lain. Nah, setelah itu, adik-adik semua, aku pengen beri informasi mengenai Kagoshima. Kagoshima ini ada di bagian selatan Jepang ya. Kalian pasti lihat bisa background zoom aku, ini adalah Gunung Sakurajima. Jadi, di sini, daerahnya itu cuacanya kurang lebih sama kayak di sini ya, di Jakarta. Jadi, hangat gitu maksudnya. Tapi kalau memang musim dingin ya, tetap dingin, tetap turun salju. Nah, kemudian, untuk wawancara online, kami akan adakan setiap bulannya dan usahakan CV kalian dikumpulkan, dikirim ke Dini setiap bulannya sebelum tanggal 15 dan tanggal 30. Seperti itu. Nah, tadi kata Kak Saula, bantu juga ya Jellyfish Caregiver ini untuk selalu di-follow ya. Dan, kalian yang sudah kirim CV nanti akan dapat yang namanya rincian gaji. Seperti ini. Jadi, kalian juga ada baiknya sebelum ikut program ini, kalian cari tahu pekerjaan sebagai caregiver di Jepang itu ngapain aja sih biasanya karena banyaknya di YouTube dan juga aku juga pengen kasih tahu untuk dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan di dalam CV yang berbentuk PDF, semuanya harus dapat file berupa resume lengkap diri, scan KTP foto digital, scan ijasa, transkip nilai IPK, kalau ada sertifikat seminar boleh dimasukkan dan surat keterangan kesehatan dari klinik. Kalau ijasanya belum keluar, nggak apa-apa, kalian kasih tahu aja ke Dini ya, kita ganti dengan transkip nilai atau SKL. Jadi, setelah kirim ke email dini at jelipis.co.id kalian juga bisa kirim WhatsApp ya, pemberitahuan ke Dini. Nah, ini nomor WhatsApp Dini, silahkan disimpan, kemudian juga email, Instagram-nya. Oh ya, ini ada website jelipis yang terbaru. Ini juga adalah foto Dini waktu di kantor jelipis Jepang tahun 2016. Jadi, memang dia juga udah lama ya, disini udah 7 tahun, jadi nggak perlu khawatir tentang jelipis Indonesia ya, karena perusahaan ini juga sangat aman ya, dan perusahaannya besar karena memiliki berbagai banyak kantor cabang ya. Kemudian, website-nya caregiver yang ini nih, jelipiscaregiver.com seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa Dini sampaikan. Dini mau kasih pertanyaan, nanti yang dapat bisa jawab akan dapat hadiah, ya, tapi ongkirnya ditanggung sendiri, oke. Jadi, hanya ada dua pertanyaan saja. Jadi, siap-siap ya, mungkin nanti bisa tunjukkan tangan, baru Dini pilih, baru bisa buka mikrofonnya. Mungkin karena presentasinya sudah selesai, Dini serahkan terlebih dahulu ke MC Saola Sang baru untuk Ayob dan giveaway-nya baru Dini akan berikan setelah dapat izin dari beliau. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dini Sang, untuk pemaparan program bekerja di Jepang dari Jelipis Education Indonesia. Ya, gimana teman-teman, makin tertarik enggak nih buat bekerja ke Jepang? Wah, pasti tertarik lah ya, karena di sana itu sangat indah sekali ya negaranya, dan karena teknologinya juga sangat canggih, jadi bagus juga buat kita bekerja di sana, mencari pengalaman yang banyak di sana. Oke, baik untuk agenda selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Nah, ini untuk teman-teman semua yang mau bertanya, silakan ya, bisa on mic, on cam juga boleh, atau kalau mau di chat, Zoom juga boleh, tapi lebih baik on cam ya, sama on mic biar seru. Ya, atau dari pihak UNUSA, kalau ada yang mau bertanya juga enggak apa-apa. Ya, silakan teman-teman semua. Tidak diputar video someplace? Iya, mau putar dulu, Pak. Saya putar dulu ya. Oh, iya betul. Video someplace network. Hai. Terima kasih telah menonton. Halo, gimana teman-teman videonya? Tambah ingin kerja di Jepang kan? Perkenalkan, saya Aska dari Third Class Network, yaitu perusahaan konsultan dan organisasi pendukung caregiver-caregiver. Kami bekerja sama dengan Jellyfish untuk mengirimkan caregiver-caregiver Indonesia yang ingin bekerja di Jepang. Sekarang akan saya jelaskan sedikit tentang perusahaan kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang Third Class Network. Jadi, apa sih Third Class Network itu? Nah, kami ini adalah Registrate Support Organization, yaitu Toroku Shenki Kang, yang akan membantu kehidupan sehari caregiver Indonesia di Jepang. Third Class Network itu adalah anak perusahaan dari perusahaan konsultan tenaga kerja dan asuransi sosial atau Sharo Shijimushou yang mendukung penciptaan lingkungan kerja yang baik bagi perawat Belansia. Nah, jadi jangan khawatir ya, ini program diawasi oleh badan hukum, jadi tidak ada kegiatan ilegal yang terjadi di sini. Nah, ini adalah misi-misi kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi orang Indonesia yang ingin bekerja di Jepang dan juga mengatasi kekurangan tenaga kerja di Jepang. Ini adalah misi-misi kami. Kami hanya bekerja sama dengan mitra yang bersih atau legal dan kami juga ingin orang Indonesia dapat bekerja di Jepang gratis tanpa dibungut biaya dan juga hutang. kami juga ingin memfasilitasi agar perawat dapat berperan aktif di tempat kerja dan juga kami akan mengarahkan tentang kehidupan-kehidupan di Jepang. Kemudian juga setelah perawat caregiver asal Indonesia kembali ke tanah air dapat memanfaatkan apa yang telah dipelajari di Jepang. Nah, di sini saya akan menjelaskan selama di Indonesia rekan-rekan semua akan dibantu oleh Jellyfish Education atau Jellyfish Caregiver dan setelah masuk di Jepang akan dibantu oleh third place. support apa saja yang akan diberikan waktu sudah masuk Jepang? Yang pertama ada panduan sebelum berangkat ke Jepang. Nanti akan dijelaskan tentang kontrak-kontrak kerja, masa kerja di sana, dan hal-hal penting lainnya akan kami jelaskan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti oleh tentunya bahasa Indonesia yang dimengerti oleh salon-salon caregiver. Kemudian setelah sampai di Jepang kami akan menjemput di bandara jadi jangan khawatir pasti kami sudah stand by di bandara. Terus juga kami akan memberikan orientasi tentang kehidupan di Jepang jadi kehidupan Jepang itu seperti apa sih? Pasti kan beda dengan kehidupan di Indonesia. kemudian kami juga menyediakan layanan konsultasi keluh-kesah selama 24 jam. Kalau misalnya ada apa-apa silahkan kontak kami. Kami akan segera merespon. Kemudian juga kami menyediakan konsultasi rutin mungkin setiap 3-4 bulan sekali. Jadi kalau ada sesuatu itu boleh diutarakan pada kesempatan itu. Kemudian kami juga support kehidupan sehari-hari seperti membuat rekening bank atau mendaftar di kelurahan mendaftar jika masuk Jepang itu jadi kita harus daftar nama kita di kelurahan atau kecamatan istilahnya. Itu kami akan mendampingi jadi kalau ada kesulitan komunikasi dengan bahasa Jepang akan kami bantu. Kemudian kami juga mensupport pembelajaran bahasa Jepang lanjutan ketika sudah sampai di Jepang agar rekan-rekan bisa lebih pandai lagi berbahasa Jepang. Dan juga kami mensupport semua pengurusan dokumen legal yang diperlukan. Sebenarnya bukan cuma ini saja masih ada banyak sekali support yang akan kami berikan selama di Jepang. ini adalah foto-foto kakak-kakak yang sudah sampai di Jepang dan sudah bekerja di Jepang selama kurang lebih 8 bulan. Yang di sebelah atas ini adalah ketika mau membeli SIM card untuk handphone di Jepang. Kemudian yang sebelah kanan ketika masuk di Jepang ini fotonya di bandara ketika kami jemput. Yang di bawah ini adalah foto ketika ada konsultasi rutin. Nah, software sendiri ini mempunyai tiga staff Indonesia yang akan membantu caregiver-caregiver semuanya yang ada di Jepang. Jadinya jangan khawatir ya kalau misalnya ada kesulitan komunikasi atau susah mengutarakan sesuatu ke perusahaan lansia jadinya kita akan membantu agar semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kalau masih kepo nih jadi third place ini sebenarnya gimana sih beneran ada yang berangkat gak sih nah ini bisa silahkan cek di Instagram dan Facebooknya third place ini silahkan ketik aja third place network di Facebook dan Instagram ditunggu follow dan likes ya sudah arigatou gozaimasu Universitas Nahdodul Ulama Surabaya UNUSA lahir dari Organisasi Kemasyarakatan Islam Nahdodul Ulama keberadaan UNUSA di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya atau Yarsis UNUSA berdiri pada tahun 2013 setelah konversi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Yarsis UNUSA memiliki visi menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka unggul dan profesional dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni IPTEX berjiwa wira usaha serta berjati diri islami saat ini institusi UNUSA sudah terakreditasi B dengan 5 fakultas dan 20 program studi 4 program studi sudah terakreditasi A dan 16 program studi lainnya terakreditasi B Pada akhir 2018 UNUSA dinobatkan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau L2 Dikti Wilayah 7 Jawa Timur sebagai perguruan tinggi swasta baru dengan percepatan pengelolaan terbaik Pada awal 2019 UNUSA berhasil mendapatkan predikat perguruan tinggi NU terbaik pertama se-Indonesia dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI yang diberikan oleh Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama atau LPTNU Peringkat UNUSA pada tahun 2020 menduduki posisi ke-135 dari 2.136 perguruan tinggi se-Indonesia Peringkat Nasional Kemahasiswaan UNUSA pada tahun 2020 pada peringkat 31 UNUSA memiliki 2 kampus dengan fasilitas lengkap dan modern UNUSA ditunjang 3 rumah sakit sendiri Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani Rumah Sakit Islam Surabaya Jemur Sari dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Nyai Ageng Pinatih Gresi Fungsi rumah sakit tersebut selain sebagai fasilitas layanan kesehatan juga sebagai sarana praktek mahasiswa dalam menunjang percepatan target kompetensi UNUSA mendapat hibah alat RT-PCR dan juga region PCR dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya diasnotik virus COVID-19 UNUSA menjadi universitas pertama di Indonesia yang mengembangkan laboratorium virtual reality dan laboratorium micro teaching berteknologi super canggih di era digital laboratorium virtual reality mampu memberikan pengalaman real praktek kepada mahasiswa tanpa harus hadir secara fisik dalam laboratorium laboratorium micro teaching UNUSA dilengkapi dengan smart whiteboard display papan tulis multi touchscreen yang terintegrasi dengan smartphone personal computer dan terkoneksi dengan internet penggunaannya saat ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia UNUSA menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam dan luar negeri hingga tahun 2020 UNUSA telah melakukan MOU sebanyak 157 dengan institusi dalam negeri dan 27 MOU dengan institusi luar negeri UNUSA berkomitmen menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya saat ini klaster penelitian UNUSA pada peringkat Madya dan klaster pengabdian masyarakat UNUSA pada peringkat sangat bagus UNUSA memiliki 15 jurnal ilmiah 9 telah terakreditasi nasional Sinta dan 1 jurnal telah terindeks DOAJ sebagai bagian dari pengabdian masyarakat UNUSA berkerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan program One Pesantren One Product atau OPOP dalam rangka memberikan kesempatan bagi lulusan perawat untuk berkarir di luar negeri serta menangkap peluang dan tantangan pasar global pada Jabatan Formal Tenaga Perawat Profesional UNUSA bekerjasama dengan BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendirikan LPKS atau Lembaga Pelatihan Kerja Swasta UNUSA bertekad memberikan yang terbaik bukan hanya bagi sivitas akademika UNUSA namun meluas kepada Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama atau PTNU di Indonesia untuk memberikan sertifikat kompetensi bagi mahasiswa UNUSA Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP UNUSA memiliki 8 skema bidang ekonomi, IT, kesehatan, keperawatan, dan kebidanan UNUSA memahami betapa pentingnya peran teknologi informasi dalam proses pembelajaran di kampus Oleh karena itu, UNUSA menghadirkan eSorogan sebuah media pembelajaran berbasis IT teknologi yang dikembangkan UNUSA menjadi kekuatan dalam proses blended learning sebuah proses pembelajaran yang memandukan metode offline dan online Kedepan, UNUSA bertekad menjadi kampus terbaik pilihan masyarakat berkelas dunia UNUSA menyiapkan generasi rahmatan lil alamin Kami, 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 generasi rahmatan lil alamin Baik, untuk acara berikutnya ini Pak Rektor dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya sudah hadir ya Selamat siang Pak Ahmad Masih di mute Selamat siang Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya Alhamdulillah, baik-baik Baik, Pak Ahmad silakan untuk memberikan sambutan kepada teman-teman semua yang ada di sini Silakan Pak Baik, terima kasih Mbak Sya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa hamad ibn alhamdulillah Yang sama-sama kita hormati teman-teman dari Jellyfish Yang saya hormati teman-teman wakil rektor di lingkungan Nusa Direktur Rembang Germa Direktur UNUSA Career Center Direktur LPKS Nusa Dan Peserta webinar Yang saya cintai dan yang saya banggakan Baik dari UNUSA Para Alumi Atau juga dari teman-teman PTNU yang lain Alhamdulillah, puji syukur Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Mudah-mudahan Senantiasa tercurahkan Pada cunjungan kita Dabung Sir Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu sekalian teman-teman semuanya Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena bersamaan pagi hari ini tadi dengan acara pembukaan program training of trainers Program Tadris Matematika Jadi ada pelatihan guru-guru matematika untuk sekolah dasar Di lingkungan LP Ma'arif Yang diselenggarakan oleh teman-teman NO Circle Rundown acara semula Itu masih bisa disinkrunkan Itu diatakan selesai memberikan sambutan Terus kemudian segera gabung dengan acara dengan teman-teman Jellyfish ini Tapi ternyata agak molor dikit Karena sambutan pendahulu saya Atau termasuk juga saya sendiri Lebih panjang dari waktu yang dialokasikan Sehingga sekali lagi saya mohon maaf karena datang terlambat Tapi Alhamdulillah saya lihat acara berjalan dengan lancar Walaupun kemudian agak sedikit terganggu di tengah-tengah Saya harus masuk gabung dan memberikan sambutan Sebagaimana di Rundown acara Jadwalnya saja yang bergeser Ibu sekalian Izinkan saya juga menyampaikan Pertama-tama terima kasih yang tulus kepada teman-teman Jellyfish Yang berkenan berbagi dengan kita semua Khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang masih aktif Baik dari UNUSA maupun dari PTNU yang lain Juga berbagi pada para alumni Yang ingin berkarir di luar negeri khususnya di Jepang Khususnya sebagai high level caregiver di Jepang Ibu bapak teman-teman sekalian Saya menduga, menebak Bahwa dari materi yang sudah disajikan tadi Sudah banyak informasi Yang sudah panjelengan semua perolah Saya hanya ingin meyakinkan saja Bahwa kerja di Jepang Sungguh khususnya bagi teman-teman Muslim Misalkan pada hari-hari ini Pada masa-masa sekarang ini Sama sekali tidak ada masalah Kehidupan sosialnya Dan kekonsistenan terus untuk kita secara nyaman Dapat menjalankan aktivitas-aktivitas dan ibadah Sebagai seorang Muslim Juga yang terkait dengan makanan-makanan Sudah sangat mudah diperoleh dan diakses Sudah begitu banyak Muslim friendly food Makanan-makanan yang friendly dengan kalangan Muslim Atau makanan-makanan halal Sudah begitu mudah dan begitu banyak diperoleh Fasilitas-fasilitas tempat-tempat untuk kehidupan beragama Juga sudah semakin banyak dijumpai Di daerah Jepang Di daerah-daerah di wilayah Jepang Kehidupan sosialnya Masyarakat Jepang Juga sangat menghargai Kehidupan beragama Bagi pemeluk agama lain Khususnya juga bagi pemeluk agama Islam Jadi sangat aman Sangat tenang Tidak ada masalah Dan sangat sekali lagi aman Bahkan mungkin Pengalaman saya yang pernah belajar selama hampir 6 tahun di Jepang Jepang bisa dikatakan negara yang paling aman di seluruh dunia Jadi sekali lagi Penyelenggan semua Tidak usah khawatir Kalau mau berkarir Di Jepang Di samping itu Dari sisi Kenyamanan tempat kerja Karena pada dasarnya Masyarakat Jepang Yang begitu menghargai orang lain Begitu Hormat Kepada orang lain Khususnya Kita orang Indonesia Dikenal juga oleh orang-orang Jepang Sebagai Orang-orang yang punya keramahan yang sangat tinggi Sehingga Banyak Para Lansia Jepang Itu senang Kalau dirawat Oleh para perawat-perawat dari Indonesia Jadi dari Tempat kerja pun Selain kehidupan sosial secara umum Environment kerjanya juga Sangat nyaman Bagi Anda Bagi panjaringan semua Yang nanti sekiranya berkarir sebagai caregiver Biasanya juga Oleh pimpinan Lembaga Institusi Yang memperkerjakan saudara sebagai caregiver Itu memberikan kesempatan kepada saudara Pada panjaringan semua Untuk memperdalam bahasa Jepangnya Biasanya diberi kesempatan Diberi waktu khusus Dipersilahkan sekian jam Entah dalam satu minggu Untuk panjaringan Belajar bahasa Jepang Dan mempersiapkan materi-materi Apabila panjaringan Ingin Berkarir lebih lanjut Di Jepang Misalnya Ingin berkarir sebagai perawat Di rumah sakit Kan ada harus tes-tes yang Panjaringan semua Tempoh Melalui Dan untuk persiapan untuk itu Biasanya diberikan kesempatan Pada panjaringan Untuk belajar Selama sekian jam Dalam satu minggu Misalnya Oleh pimpinan Institusi Panjaringan semua Jadi sekali lagi Selamat Mengikuti webinar Terima kasih Kepada Jelifis Sekali lagi Dan terima kasih Pada para narasumber Yang telah berbagi Ilmu Kepada seluruh peserta webinar Pada hari ini Atas nama UNUSA Sekali lagi Menyampaikan terima kasih Dan mudah-mudahan Di kesempatan yang lain Kita bisa mengelar Kegiatan yang serupa Untuk peserta yang Lebih banyak lagi Mohon maaf Atas segala kekhilafan Dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Ahmad Sudah memberikan sambutan Untuk seminar pada hari ini Semoga sehat selalu Pak Amin Amin Terima kasih Pak Baik Untuk acara berikutnya Saya akan membuka Untuk sesi Tanya jawab Terima kasih Sudah menunggu Teman-teman semua Mungkin sekarang Ada yang ingin Ditanyakan Mengenai Pemaparan program Kerja di Jepang Dari Jelifis Education Indonesia Silahkan boleh On mic Teman-teman On mic On cam juga Gak apa-apa Biar seru Ya yuk Silahkan Atau misalkan Agak Apa Maru-maru Ngomong langsung Gak apa-apa Ditinggalkan di kolom chat Boleh banget Silahkan Boleh-boleh Silahkan Mau yang Tulis pertanyaannya Di kolom chat Boleh teman-teman Silahkan Mbak Saula Sebelum ada yang bertanya Nampaknya Pak Rekber Belum menyapa Pak Sirov Uku Pura ya Silahkan Iai Selahkan Uku Pura ya Uku Pura ya Uku Pura ya Uku Pura ya ini dari Indonesia dari Jepang saya di Indonesia Indonesia ya begitu ya teman-teman nanti teman-teman juga bisa bahasa Jepang seperti Bapak ya udah-udah ayo monggo teman-teman yang mau beritanya memanfaatkan manfaatkan waktu ini semaximal mungkin A B C sampai Z bagaimana bekerja di Jepang ini kira-kira 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 Ima wa haru desu ne hai hai hana-mira sakura desu neha namidu Kofit wa dou desu kanai ah so desu ne ima on so desu ne jari ah kondisi kofit di Jepang ya Zubu ya Bapak ya Pratiannya sepuleti ugini a paraya kofit di Jepang skarang a sumari masi ada masi ada Tapi sedikit berkurang Banding sama beberapa bulan lalu Dan juga dari bulan ini Ah, sorry, bulan 3 Alhamdulillah di Jepang Mulai buka lagi untuk orang asing Jadi Dua tahun ini Tutup ya? Hampir tutup Tapi sekarang sudah mulai buka lagi Jadi Barisan kemarin bulan lalu Terus sekarang mungkin besok juga ya Ada yang mau berangkat ke Jepang Saya Nanti ketemu di bandara Ada Keharusan karantina dulu Misalkan begitu mendarat harus Satu minggu atau berapa gitu Untuk di isolasi Atau bisa langsung Ya, sekarang Saya rasa bisa di mute Suara saya Maaf ya Oke Ya, sekarang Kondisi karantina Siputi begini Kalao di Indonesia Misalkan sudah Tidakari Vaksin Tapi Tidakari Tidakari Vaksin Seline Sino-Fakiria Misalkan AstraZeneca AstraZeneca Pfizer Moderna AstraZeneca Moderna Moderna Sino-Fakiria Tidakari Tidakari Jadi kalau sudah Tiga kali Vaksin Sampai Yang Junis ini Nanti Tidak ada Karantina Tapi kalau Saya ini Sinovac Sebenarnya ada Tujuh hari Karantina Tapi Karantina Mandiri Sudah bisa Mulai Masuk Alhamdulillah Ada pertanyaan Pada saat muncul Ya Pak Ini Ada pertanyaan Ini dari Berliana Jika Saya bacakan Untuk pertanyaannya Mohon izin Bertanya Apakah terdapat Kontrak tertentu Dengan perusahaan Apabila Diterima Dan apakah Ada minimal Bekerja di sana Sebelum kembali Ke Indonesia Baik Dini Sang Mungkin Saya dijawab Jadi Kalau Untuk di Jepang Sendiri Ketika sudah Lolos Dengan perusahaan Pantilansia Atau rumah sakit Di Jepang Kalian Kalau di sini Mungkin bisa dianggap Sebagai permanent Employee Jadi karyawan Tepatnya Jepang Seperti itu Kalau di sana Di Jepang Karena Berapa Lama pun Kalian ingin Bekerja di sana Bisa Seperti itu Dan bahkan Rumah sakit Atau Pantilansia Mencari kandidat Yang mau Bekerja lebih Dari 5 tahun Yang mau Mengikuti Ujian Keperatan Lansia Nasional Karena Indikasinya Bahwa Orang-orang yang Seperti itu Mau mempelajari Lebih dalam lagi Tentang Ilmu Keperatan Jepang Nah Kemudian Untuk Berapa lama Minimal Bekerja di Jepang Sebenarnya Tidak ada minimal Tapi Kami sangat Mengharapkan Adik-adik semua Mau bekerja Lebih dari 5 tahun Seperti itu Misalkan Paling pendek-pendeknya 3 tahun dulu 4 tahun dulu Boleh Tidak ada Kena penalti Tidak apa-apa Tapi Sebenarnya Kalau kalian Kerja lebih dari 5 tahun Di Jepang Manfaatnya Sangat banyak Kenapa Karena Misalnya Sudah lulus Keperatan Nansia Koka Sikeng Ujian Nasional Kalian bisa Bawa keluarga Bawa suami Bawa anak Juga bisa Terus Berapa lamapun Kerja di Jepang Kalian juga Boleh Karena Dengan Kita bekerja Itu Kalian Misalkan Mau kerja 15 tahun Nanti Kalau pensiunnya Di Indonesia Juga bisa Seperti itu Jadi Banyak sekali Manfaat-manfaat Yang didapatkan Lagian Kalau kerja Hanya 1 tahun Hanya 2 tahun Tabungannya Kurang banyak Kan Satu bulannya Bisa Satu bulannya Bisa nabung Kurang lebih 10 juta rupiah Satu tahun Baru 120 juta Nanggung Gak ada Batas usia Untuk bisa kerja Di Jepang Kalau saya Mau kerja Di sana Itu masih Boleh gak Saya Udah 36 tahun 63 tahun Misalnya Boleh ya Sebenarnya Untuk visa Tokutegino Ini Tidak ada Batasan Usianya Tapi Kalau di Jelitis Indonesia Karena Kualifikasinya Agak sedikit Ketat Karena Waktu wawancara Kita kan Dengan kandidat-kandidat Yang lainnya Biasanya Rata-rata Usia Kandidat Wawancara Ini Di bawah 30 tahun Semua Jadi yang 30 tahun Gak ada Kalau misalkan Masuk nih Usia 31 Khawatirnya Ketat aja Karena Diterima 25 26 Kalau bersaing Sama yang muda-muda Terima kasih Untuk jawabannya Dini Sang Sudah dijawab Pertanyaan dari Kak Berliana Ini juga ada yang bertanya lagi Dari Kak Rosa Wahyu Febrianti Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya Rosa Wahyu Febrianti Dari Prodi S1 Keperawatan Semester 2 UNUSA Mohon izin bertanya Untuk program ini Khusus di perawat Lansia saja Atau bisa di penempatan lain Seperti UGD Persalinan Dan lain-lain Untuk program ini Bisa menjadi Perawat Lansia Profesional Di Rumah Sakit Atau di Pantai Lansia Di Jepang Nah Kalau misalnya Pendidikan di Indonesia Adik-adik adalah Profesional Lulusan Profesional Kalian bisa Memperlebar lagi Wawasan Karir kalian Misalnya nih Udah kerja 4 tahun Sebagai perawat Lansia Profesional Kalian mau jadi perawat medis Bisa Caranya dengan Mengikuti Ujian lagi Untuk keperawatan medis Itu biasanya Harus punya N1 Jadi kita Bertahap dulu ya Kalau mau Jadi yang saya ceritakan ya Mbak ya Iya Pak Ahmad Menguasai bahasa Jepangnya Itu penting banget Jadi Untuk sekarang Adik-adik kan masih Ada yang D3 E1 Ada yang NERS Untuk langkah pembuka Jadi dulu Perawat Lansia Profesional Di Jepang Nanti Kalau sudah di sana Bagusin bahasa Jepangnya Sampai tingkat N1 ya Native speaker Selevel dengan native speaker Baru kita ujian Terus Terus ujian Sampai lulus Baru kita Menaik karir upland Itunya Bagus sekali Hai Hai Terima kasih banyak Jawabannya Dini Sang Oke Tadi juga Ini ada yang Raise hand nih Dari Kak Anissa Fitri Ya Kak Anissa Fitri Fadila Ya Kak Anissa Silahkan Kalau mau bertanya Kak Anissa yang Ya Silahkan Kak Anissa Fitri Baik Perkenalkan Nama saya Anissa Fitri Fadila Dari Prodi S1 Keberdianan Institut Ilmu Kesehatan Hatutul Ulama Tuhan Apakah Jika bekerja Di Sanya Bisa Melanjutkan Kuliah Atau Sambil Sambil Kuliah Terima kasih Terima kasih Jadi Ini pertanyaannya Yang sedang ditanyakan Oleh Orang Indonesia Karena Biasanya gini Kita kan orang Indonesia Mau kerja di Jepang Kita butuh yang namanya Surat Ijin tinggal COI Dan setelah itu Kita bikin visa Nah visa yang kita pakai Adalah visa untuk Bekerja Nah Namanya Tokutegino Atau Specify Skill Worker Disingkatnya Visa SSW Nah Dengan visa ini Kalian bisa bekerja Di Jepang Tapi Kalau misalkan Mau kerja Sambil kuliah Tidak bisa Karena Ada lagi nih Misalkan orang Indonesia Yang lainnya Mau ke Jepang Tujuannya mau kuliah Dia pakai visa Yang namanya Visa Pelajar Jadi udah beda visa Ya Udah beda visa Seperti itu Karena kita adalah Orang asing yang Mau masuk ke negara Jepang Sama Halnya dengan Orang Jepang yang Masuk ke negara Indonesia Kalau mereka Tujuannya mau kerja di Indonesia Pakai visa kerja Kalau mereka mau kuliah Di Indonesia Mereka juga pakai Visa Pelajar Seperti itu Tapi Tapi Kalau menurut aku Misalnya nih Anissa Sang Mau Bekerja dulu Kumpulin modal dulu Untuk kuliah di Jepang Itu lebih bagus lagi Misalkan Kerja dulu Empat tahun Lima tahun Di Jepang Kumpulin modal Untuk kuliah Di sana Kan kita udah Rubah nih Visa Tokutegino Visa SSW Ke rubah Ke visa studen Visa pelajar Setelah menjadi Mahasiswa di sana Misalkan Mahasiswa S2 Di bidang kepewatan juga Nah Nissa bisa Kerja part time Di rumah sakit Atau pati lansia Tempat kerja sebelumnya Buat jadi Uang sampingan Uang tambahan Itu juga bisa Arubaito Iya betul Pak Ahmad Arubaito Part time Part time Mbak Anissa Tapi visanya sudah pegang Visa pelajar Iya Oke Ya baik Seperti itu jawabannya Kak Anissa Bagaimana Apakah Sudah cukup jelas Pertanyaannya Kak Anissa Terima kasih Cukup jelas Nah ya Terima kasih Atas pertanyaannya Kapan berangkat Mbak Anissa Mohon maaf Berdua Baik Ini ada lagi Yang raise hand Ini Dari Ini Pak Soehartono Ya Silahkan Kak Kalau mau bertanya Sebelumnya Saya Ucapkan Kata-kata Mungkin dalam Perkenalan Pertanyaan Pak Rektor Mau ngomong Ngomong Saya Sertanong Pertanyaan Pak Rektor Ini kemarin Saya Dikasih tahu Pak Rektor Uka Bahwa Dari KMU Ini saya Sampai Salam Dari Sektor Uka Pak Rektor Mohon maaf Waalaikumsalam Ya Karena ada Keperluan Di Luar Kota Pendangannya Pak Rektor Ini Memberikan kami Informasi Terkait dengan Program Pusat Karier kami Kita juga Memfasilitasi Mahasiswa Untuk Keluang Keluar negeri Ini saya Terkait dengan Pelaksanaan Kelakuan Apakah Harus Di Tangerang sana Atau Bisa mungkin Di Surabaya Atau mungkin Di institusi Yang Apa Yang Menghindari Untuk Dilatarakan Terima kasih Pak Terima kasih Untuk pertanyaannya Ijin menjawab Jadi nanti Biasanya Setiap Kami ada Perekrutan Ya Pak Itu Untuk Asal Dini akan Buka dulu Untuk Seladiannya Nah ketika Dia adakannya Wawancara Untuk Salah satu Perusahaan Asal Asal Mahasiswa Lulusan Mahasiswa kami Dari berbagai macam Dari stikers Di Indonesia Dari Ada yang dari Aceh Soalisi Pokoknya Dari Lulusan Tara Nah Misalkan Contohnya Dari rumah sakit Perlen Di bulan Januari 2022 Nah Di sini Kami Kalau misalkan Kenapa Kami memilih Pelatihan Bahasa Jepang Yang digadik Serpong Tanggerang Kantor Pusatnya Jelitis Karena Gak semua Calon Kandidat ini Bisa bahasa Jepang Yang sudah Sangat mahir Kalau jadi Di Jepang itu Ada levelnya N1 N2 N3 N4 N5 N5 Paling bawah N4 Ini adalah Yang diharapkan Agar Anak-anak Bisa di N4 Ini ya Untuk Jalan-jalan Di Jepang pun Dia udah gak perlu Khawatir Karena bisa bertanya Arah Lokasi Dan lain-lain Nah Pada saat Gelombang Wawancara Berasal dari Berbagai macam Stikers Di Nusantara Kemudian Kalau misalkan Dari Universitas Nadatul Ulama Surabaya Misalnya Udah pelatihan Dulu Bagaimana Dengan Kandidat Dari Stikers Yang lain Yang belum bisa Seperti itu Jadi disini Di Gading Serpong Kami ingin Menyamaratakan Semua Di tempat Yang pertama Lebih mudah Untuk memanagenya Jadi anak-anak Semua Bisa belajar Bersama Dan juga Untuk kerjasama Timnya Karena Kalau di Jepang Nanti langsung Ketemu Kan repot Belum ada Adaptasi Kenal satu sama lain Dengan satu timnya Misalkan Di rumah sakit Perlainnya Ada enam orang Jadi Dari berbagai Nusantara ini Kita ketemu dulu Di Gading Serpong Pengenalan Nah Kemudian Kalau sudah di Jepang Biasanya Di dalam satu Apartemen itu Kita ada yang digabung Jadi satu Anak-anak Biasanya cewek Semua sih Pak Kalau untuk cowok Mungkin Terpisah Seperti itu Jadi Kenapa Kami tetap Memilih Pelatihannya Kita jadikan Satu di Gading Serpong Tanggerang Seperti itu Selain belajar Bahasa Jepangnya Secara Sama Kurikulumnya Kemudian Untuk Supaya mereka Saling mengenal Langsung Interaksi Dan juga Budayanya Juga Budaya Untuk Kualitas Lansia Caregiver Karena di Yelipis Juga Sudah ada Yang sudah Pernah Menjadi Caregiver Dan lulus Certificate Kepertan Lansia Nasional Lebih Mudah Untuk Mengedukasinya Seperti itu Pak Soehartan Mungkin Pak Pukumura Ada tambahan Jawabannya Ada Nggak Dari Jelitus Yang ini Program Intervenship Kalau ini Disampaikan Program Kerja Yang Menumah Lima Tahun Kalau Untuk Saat ini Pak Soehartan Program Magang Atau Intensif Kami Belum Ada Sebenarnya Ini Juga Karena Kondisi Pandemik Ini Nggak Semua Orang Dengan Holder Visa Itu Bisa Masuk Sekarang Yang Diutamakan Itu Adalah Yang Memegang Visa Pelajar Visa Pekerja Seandainya Pun Diadakan Program Magang Di tempat Kami Magang Itu Dalam Satu Tahun Aja Misalnya Kami Khawatir Akan Ada Kendala Lama Berangkatnya Kasian Anak-anaknya Juga 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 Terima kasih Banyak Pertanyaannya Kalau Program Seperti Intensif Misalkan Sambil Kuria Tapi Staff Disana Coba Intensif Terus Balik Lagi Seperti Begitu Ya Terima 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 Sebenarnya Ya Sebenarnya Juga Banyak Sama Dari Dini Maksudnya Belum Ada Program Seperti Begitu Sebenarnya Di bidang Lain Kadang Kadang Ada Bukan Perusahaan Tapi Tempat Terai Misalkan Perhotel Atau Restoran Seperti Begitu Ada Program Intensif Dalam Staff Seperti Begitu Dan Itu Biasanya Kepada Siswa Yang Bisa Bahasa Jepang Karena Walaupun Staff Ini Nanti Dipakai Bahasa Jepang Seperti Gitu Kalau Di bidang Caregiving Setau Saya Belum Ada Program Seperti Dalam Staff Atau 6 Belang Seperti Gitu Saja Karena Nanti Disana Pasti Perlu Bahasa Jepang Itu Walaupun Periode Nggak Lama Tidak Lama Seperti Gitu Jadi Dalam Dalam Kuria Ada Program Intansif Di sana Sebagai Caregiver Kenapa Belum Ada di Indonesia Karena Bahasa Jepangnya Tidak Cukup Gitu Kalau Misalkan Mas Dasar Saja Atau N5 Lever N5 Paling Dasar Itu Sebenarnya Tidak Cukup Untuk Intansif Di sana Sebagai Caregiver Begitu Tapi Menurut Saya Kudupannya Ada Kemungkinan Bisa Buat Untuk Buka Program Misalkan Satu Intansif Ini Syaratnya Mali Ada Dua Pertama Ini Biasanya Kalau Mau Dapat Visa Intansif Biasanya Perusahaan Dan UNUSA Harus Buat MOU Langsung Jadi Bukan Antaranya Ada Kita Jadi Kalau UNUSA Sama Perusahaan Sudah Bisa Buat MOU Langsung Ini Pertama Terus Kedua Supaya Perusahaan Ini Bisa Terima Intansif Siswa Intansif Dari UNUSA Misalkan Program Seperti Begitu Di Siswa Yang Bisa Ikut Program Ini Bahasa Selanjutnya Sudah Rumah Yang Bisa Supaya Bisa Coba Sebagai Intansif Di Sana Mungkin Dua 200 Sudah Mencukupi Ada Kemungkinan Bisa Buka Problem Dalam Kuria Sebagai Intansif Oke Terima 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 dan terima kasih Pak Fuku Mora dan Dini Sang sudah bantu jawab baik untuk teman-teman yang lain mungkin adakah yang ingin bertanya lagi bisa ditulis di kolom chat kalau mau bertanya atau on mic juga bisa silakan waktunya masih ada nih untuk bertanya kesempatannya bagus ya disini untuk bertanya langsung kapan lagi kan mau bertanya apa sih ada kita semua disini mungkin sambil tunggu saya sedikit tambahan informasi di Jepang kondisi lansia di Jepang sebenarnya tadi Dini Sang sudah dipresentasikan ya di Jepang sekarang sangat banyak lansia dan semakin sedikit yang orang muda bedanya seberapa bedanya sama Indonesia misalkan kalau di Jepang usia 65 atas usianya 65 atas orang Jepang itu dari total penduduk di Jepang sekitar 29% jadi kalau misalkan ada 4 orang Jepang satu orang Jepang pasti 65 atas ini kalau banding Indonesia lumayan menarik kalau di Indonesia cuma 6% katanya 6% usia 65 atas jadi kalau misalkan ada 20 orang Indonesia ada baru muncul satu orang Indonesia 65 atas kalau di Jepang 1 dari 4 kalau di Indonesia 1 dari 20 jadi segitu banyak orang Jepang yang usia 65 atas terus mungkin satu lagi lumayan menarik mungkin saya kadang tanya ke anak Indonesia orang Indonesia kalau Anda kalau kamu anggap orang Ransia itu sekitar usia berapa gitu biasanya jawabannya sekitar 60 ada yang bilang 50 begitu tapi kalau di Jepang usia 50 itu masih sangat mudah 60 pun nggak dibilang Ransia kalau dibilang Ransia dimarahin sebenarnya ya biasanya kalau di Jepang Ransia itu 80 90 jadi biasanya di Panti Ransia ada orang Ransia di Panti Ransia itu rata-rata 90 tentu saja ada sampai 100 seperti begitu juga jadi punya penyakit juga sedikit beda sama Indonesia kalau di Indonesia misalkan Ransia itu kebanyakan punya misalkan hipotensi apa atau nanti Tonyoyo ah iya diabetes iya betul kebanyakan ini ya tapi kalau di Jepang kebanyakan dimensia dimensia gitu biasanya jadi itu juga sedikit beda ya mungkin imesinya jadi kalau punya dimensia itu sedikit beda sih sama orang yang biasa itu karena apa suka lupa juga tapi bukan cuma suka lupa aja apa namanya emosinya juga sedikit susah dikontrol gitu jadi caregiver juga kadang ada stress sih jadi misalkan merawat dengan kasih sayang gitu tapi gak dibalikin gitu ada jadi malah dimarahin ya iya betul iya kadang ada seperti begitu tapi ya itu juga lumayan menarik ya bedanya sama Jepang sama Indonesia Bukumara-san oji-chan to oba-chan berapa rasyon yang sama kalau total penduduk dari oji-chan oba-chan rasyonnya rasyonnya sebenarnya dari total penduduk hampir sama 50% tapi sepertinya perempuan sedikit lebih banyak kenapa karena perempuan usia panjang lebih panjang sekarang 87 rata-rata kalau di laki-laki 81 jadi sedikit beda jadi kalau lansia itu sedikit lebih banyak perempuan tapi tidak begitu jauh beda soalnya ini mungkin perlu diketahui karena merawat oba-chan sama uji-chan ada sedikit beda kali ya iya betul pak ada pertanyaan baik Pak Fukumura ada pertanyaan dari oh dari Kak Anissa Fitri lagi ini ya mohon izin bertanya saya Anissa Fitri Fadila tadi kan yang dibahas di caregiver perawat lansia apakah yang di prodi kebidanan juga akan bekerja menjadi caregiver atau bagaimana terima kasih ya jadi bagi yang berasal dari prodi kebidanan juga akan menjadi caregiver atau perawat lansia profesional di rumah sakit atau pantilansia di Jepang melalui Jelipis Indonesia jadi untuk melawat itu ya mungkin ilmu-ilmu yang dasarnya itu bisa dipakai teman-teman jadi walaupun belajarnya di bidang tapi pasti ilmu yang yang belajar di UNUSA di bidang bidang itu juga pasti bisa dipakai karena melawat dengan manusia itu dukat ya sebenarnya pemikirannya atau sikapnya Fuku Murasang agak kesulitan ngomong bidang sama bidang ya saya belum bisa dibedakan bidang bidang sama-sama bidangnya itu nanti nyebutnya belum tahu apa yang bedanya bidang sama-sama Fuku Murasang menyebutnya bidang terima kasih terima kasih untuk jawabannya Dini Sang dan Pak Fuku Muras ya seperti itu jawabannya untuk Anissa Fitri Fadila jadi nanti akan tetap menjadi caregiver karena ilmu dasarnya pasti bisa terpakai juga untuk bekerja sebagai caregiver seperti itu oh iya ini ada yang bertanya lagi ini dari Bu Umi Hanik ya Bu Umi Hanik semester berapa Bu Umi Hanik semester 40 Prof Bu Umi Hanik ini vice rektor bidang kerjasama Pak Fuku Muras baik saya bacakan ya pertanyaannya dari Bu Umi Hanik mohon ingin bertanya apakah sarjana keperawatan yang belum benar bisa juga bekerja di Jepang sebagai caregiver gitu ya ya ibu Umi Hanik terima kasih banyak atas pertanyaannya jadi bagi mahasiswa semester akhir atau sudah alumni keperawatan bisa untuk bekerja sebagai perawat lansir profesional atau high level caregiver melalui Jellyfish Indonesia misalnya nih belum punya STR itu juga bisa untuk melamar menjadi high level caregiver di Jepang karena kalau di Jepang itu memang untuk bekerja tidak diperlukan STR ini karena beda prosedur aja sebenarnya antara negara Indonesia dengan negara Jepang jadi bisa ya intinya ya terima kasih standar gajinya kira-kira sama mereka yang baru lulus S1 dengan yang sudah nurse iya untuk pertama kali masuk sama Pak jadi gajinya sama dalam satu perusahaan tapi nanti ketika sudah masuk ke perusahaan akan dilihat performa kerjanya mana yang lebih cepat dan biasanya yang lebih cepat misalkan dari bahasa Jepangnya bagus tanggap dengan instruksi dari pusat itu biasanya gajinya lebih besar karena misalkan bisa dapat kesempatan safe malam lebih cepat nah kalau di Jepang sendiri safe malamnya per hari itu bisa dapat tambahan sekitar 500 sampai 700 ribu rupiah per malamnya itu juga untuk menjadi tambahan di gaji gaji pokok plus ada tunjangan-tunjangan seperti itu mata-mata berdasarkan performance tidak melihat hijasa atau apa ya oke bisa juga ya kalau misalkan kadang seperti begini sudah sampai S1 tapi kadang sedikit susah lanjut nas misalkan dengan finance gitu ya ada juga sih dari kemarin kemarin ada ya niatnya coba berkiruja di Jepang selama 5 tahun kumpul duitnya dulu juga terus nanti setelah 5 tahun balik ke Indonesia terus mau lanjut nas itu juga ada mungkin salah satu caranya untuk karirnya teman-teman terima kasih Pak Fukumura terima kasih Kak Dini terima kasih terima kasih terima kasih Bu Mehanik untuk pertanyaannya ya baik teman-teman ini karena waktunya sudah agak mau habis nah mungkin ada yang mau bertanya lagi ini berapa ya satu atau dua orang mungkin ya boleh ya silahkan teman-teman atau mungkin saya juga bisa kasih pertanyaan yang bisa jawab akan dapat hadiah ya boleh Dini Sang baik pertanyaannya nanti silahkan resen ya apa apa pesaratan untuk mendapatkan atau membuat visa Tokutegino atau Specify Skill Worker yang sudah Dini jelaskan tadi ada empat ya pesaratannya ya masih ingat gak adik-adik semua ayo coba ya ya yuk buat teman-teman yuk yang tadi nyimak pasti tahulah ya kuis kuis ya kuis nanti akan mendapatkan hadiah dari kami itu ada yang nanya di kolom chat oh ini broadcast broadcast dari Bu Saada ya untuk daftar hadir ya teman-teman juga yang belum mengisi daftar hadir jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya ada linknya ada di kolom chat seperti itu ya mungkin teman-teman yang mau bertanya atau mau menjawab pertanyaan dari Dini Sang tadi boleh banget ya langsung on cam on mic atau diketik di chat jawaban atau pertanyaannya Pak mohon izin menjawab pertanyaan dari Kak Dini oh iya silahkan Kak Nafi Datul jadi persyaratan memiliki visa Toku Delgino atau SSW itu ada empat yaitu yang pertama sudah mendapatkan surat kontrak kerja dari perusahaan Jepang yang kedua mendapat sertifikat lulus ujian bahasa Jepang umum CFD Basic A2 yang ketiga sertifikat lulus ujian keperawatan lansia bahasa Jepang dan Indonesia dan yang keempat mengurus pembuatan EKTKLN di Badan Pekerja Migran Indonesia ada empat Pak Ciri Pak Ciri iya nah nanti pemenangnya tadi atas nama siapa Kak Nafi Datul Umah nah Kak Nafi Datul Umah nanti silahkan hubungi Dini ya berikan alamatnya biar bisa dikirim melalui paket terima kasih Pak ya terima kasih juga Kak Nafi Datul sudah dari mana nih Kak Nafi Datul ini saya mahasiswa kisnis semester 6 dari IKNU Tuban IKNU Tuban Institut Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban ya ini ada satu lagi ya pertanyaan di chat dari Kamega Septilia saya bacakan pertanyaannya mohon maaf kakak saya ingin diberikan gambaran mengenai tenaga kesehatan profesi gizi di Jepang baik silahkan Dini Sang untuk menjawab bagaimana ya untuk profesi gizi di Jepang ya kalau untuk gambaran mengenai tenaga kesehatan profesi gizi di Jepang untuk sekarang Dini belum punya jawabannya mungkin nanti Kamega bisa whatsapp ke Dini ketika Dini sudah dapat jawabannya dia akan segera kontak atau langsung menjawab ya tidak kereta yang tetapi profesi gizi atau AO AO yang benda di Jepang atau jepang atau atau gizi gitu ya itu bisa seperti SSW atau bisa seperti magang seperti itu belum ada ya Jadi kalau mau bekerja sebagai itu bisanya beda lagi bisa profesional mungkin biasanya itu tapi kalau misalkan S1 di sini ada kemungkinan bisa tapi buku bahasa Jepang biasanya dan juga tentu saja ada yang harus ada perusahaan yang mau dikrut juga ya kalau sebagai apa kayak profesi gizi itu sebenarnya macam-macam ya kerjanya misalkan di S3 nanti-nanti sehingga itu untuk makanan atau di bidang makanan di rumah sakit juga ada misalkan diatur kayak makanan untuk misalkan lansia atau untuk yang pasiennya hitung gizi atau misalkan buat menunya seperti itu juga pasti ada ya itu sekolah juga ada jadi sebenarnya lumayan perlahannya maksudnya chance-nya kemungkin kesempatannya tapi fisanya sedikit susah lagi ini coba kontak ke kita ya kalau mau lebih lanjut terima kasih banyak untuk jawabannya dari Dini Sang dan Pak Hukumura ini ada satu lagi pertanyaan dari Kak Laila ya mungkin ini terakhir ya karena waktunya sudah mepet ya sudah mau habis ya baik untuk dari Kak Laila pertanyaannya adalah mohon maaf mau bertanya untuk proses perekrutan sampai keberangkatan biasanya butuh waktu berapa lama ya untuk normalnya biasanya butuh waktu 6-8 bulan ya karena kita ada masa pelatihan bahasa 4-6 bulan lalu untuk bikin dokumen-dokumen COI karena yang membuat adalah kantor imigrasi jadi kita tergantung dari mereka pada dasarnya sih paling cepat 1 bulan atau 2 bulan untuk pembuatan COI nah dari wawancara pertama sampai berangkat ke Jepang misalkan ini bulan April estimasi berangkat ke Jepangnya Desember atau Januari 2023 kalau sekarang kan normal ya kita kapan aja bisa masuk ke Jepang itu ya cepat bisa cepat-cepat paling cepat 8 bulan tapi semoga kedepannya Jepang nggak tutup lagi ya seperti itu kalau misalkan tutup lagi berarti kita tunggu Jepang membuka gerbang lagi untuk para pekerja jadi nanti adik-adik juga kasih tahu ke orang tua minta pengertian mereka karena lulus wawancara kita nggak langsung berangkat ke Jepang tapi kita ada prosesnya terlebih dahulu ya seperti itu ya itu tadi kan ada pelatihan dan skill perawat untuk lansia itu bisa ya kalau memungkinkan kerjasama dengan UNUSA jadi sampai di level N5 N4 ya media N4 itu UNUSA punya program untuk pelatihan bahasa Jepangnya kemudian juga skill keperawatannya kalau dimungkinkan misalkan ada cukup banyak calon yang dari Surabaya gitu mungkin pelatihan bahasa Jepangnya dan skill keperawatannya bisa dilakukan di UNUSA dengan LPKS lembaga pelatihan kerja swasta UNUSA untuk jawabannya mungkin ini akan serahkan ke Pak Kukumura ya ya sebenarnya saat ini sampai sekarang belum ada seperti begitu tapi tentu saja di kedepannya ada kemungkinan bisa terima kasih untuk jawabannya Pak Kukumura ya dan juga Dini Sang ya seperti itu ya untuk jawabannya Pak Laila terima kasih sudah bertanya ya mungkin ini karena waktunya juga sudah habis untuk seminar pada hari ini nah jadi mungkin di akhir ini akan ada penutupan kemudian foto bersama ya untuk penutupannya mungkin pertama-tama dari Pak Kukumura dulu apakah ada hitokoto untuk ya itu foto siap oke terima kasih banyak ya teman-teman sudah hadir dan juga terima kasih banyak semua dari UNUSA Pak Ahmad gitu juga ya Pak mudah-mudahan ini informasi dari kami manfaat untuk teman-teman sebenarnya ya sebenarnya banyak perusahaan sudah tunggu kalian datang gitu sebenarnya bulan depan bulan enam bulan tujuh sudah ada loncana mau interview itu teman-teman interview kedua ya kedua sama perusahaan gitu jadi mungkin ya kalau ada tertarik kan kalau ada menarik eh kalau mau ikut ya cobalah langsung kontak nanti langsung kita laksanakan kita pertama semuanya supaya bisa ikut interview kedua bulan enam tujuh gitu ya sudah sudah tunggu kok perusahaannya ya terima kasih banyak Pak Kukumura sudah memberikan hitokoto ya mungkin dari Pak Rektor Pak Ahmad apakah memberikan yang hitokoto silahkan Pak baik terima kasih atas nama Universitas Nahdlatul Lama Surabaya ingin menyampaikan terima kasih kerja sama ini untuk penyampaian informasi-informasi yang sangat berharga bagi teman-teman yang ingin berkarir di Jepang bisa dilanjutkan untuk masa-masa yang akan datang kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi baik dari UNUSA maupun dari PTNO yang lain mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini banyak manfaatnya berguna bagi penyedangan semua yang sudah punya minat untuk bekerja di Jepang dengan informasi ini semakin bersemangat untuk mempersiapkan diri khususnya di samping keterampilan keperawatan kemampuan bahasa Jepang sangat penting terima kasih sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih Pak Rektor UNUSA Pak Ahmad sudah memberikan hitokoto ya mungkin itu penutupan dari kami ya dari saya juga semoga bermanfaat informasi yang diberikan dari Jellyfish Education Indonesia pada hari ini buat teman-teman yang tertarik jangan lupa untuk kontak Jellyfish juga ya oke kemudian selanjutnya akan ada foto bersama teman-teman ya jadi bisa on cam mungkin ya untuk foto bersama ya silakan teman-teman bisa on cam ya oke sudah siap belum ini masih banyak yang belum on cam ya ayo ayo kita foto bareng ya baik sudah ya kalau itu saya mulai untuk fotonya ya teman-teman semua ya hai sudah on cam ya baik saya mulai 1 2 3 ya ya sudah sekali lagi sekali lagi layar ke-1 layar ke-2 ya ini banyak yang belum on cam ya di layar ke-2 ini ke-2 dan ke-3 dan ke-4 ini belum banyak yang on cam lagi nih oh di layar di layar ke-2 ini ya ada ada yang on cam nih ya baik saya foto ya baik 1 2 3 ya sudah terima kasih ya oke terima kasih ya baik karena di layar ke-3 ini banyak yang belum on cam ya jadi ya udah gak apa-apa deh ya kalau begitu terima kasih banyak untuk kesempatan diberikan juga dari pihak UNUSA sudah sudah memberikan kesempatan untuk ya pemaparan program kerja di Jepang dari JLF Education Indonesia semoga semuanya sehat selalu sampai berjumpa di lain kesempatan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa? Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Rektor. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Saada dan yang lain. Saya dengar. Terima kasih, Ibu Saada. Salam salam.